Intro Today, sesuai dengan judul video ini aku bakal bahas tentang produk terbaru dari Maybelline yaitu lipsticknya disini sebelumnya siapa yang belum pernah nyobain lipstick dari Maybelline pasti hampir semuanya udah pernah kan soalnya lipstick Maybelline itu harganya affordable terus gampang banget ditemuin kayak di drugstore terus kayak di department store even sekarang di minimarket aja ada produk Maybelline nah sekarang Maybelline tuh keluarin lipstick terbaru mereka yaitu Maybelline Superstay Incrayon jadi ini adalah bentukan lipsticknya yang terbaru dari Maybelline disini aku ada 9 warnanya Hannes Lee ada 10 shade tapi disini aku urutin ada 9 warnanya yang aku suka yang aku favoritin dan 99 tuh warnanya cantik banget mulai dari yang bold sampai yang nude makanya buat kalian yang tertarik keep on watching khas dari sisi packaging ini aku suka banget sama packagingnya soalnya dia bentuknya slim jadi kalau kalian taruh ini di tas pergi dia nggak akan makan tempat jadi kan dia tipikal lipstick yang bentukannya crayon jadi misalnya kalau kalian pakai terus tiba-tiba udah tumpul kalian nggak usah repot-repot beli serutan soalnya di packagingnya itu udah ada serutannya di balik tutupnya jadi kan ini tutupnya kan di seberangnya itu dia udah kasih kalian serutan jadi kalian nggak usah repot-repot kalau misalnya si lipstick ini udah tumpul kalian bisa tinggal serut pakai ujung tutupnya next aku pengen bahas secara bentuk bentuk lipi ini menurut aku bagus banget kalau kalian perhatiin walaupun dia crayon tapi dia ujungnya itu super slim tuh dia tuh ujungnya runcing ini awalnya lebih runcing lagi karena ini aku udah pakai jadi dia sedikit tumpul tapi kalau kalian perhatikan ini masih sangat runcing untuk ukuran lipstick segini jadi ini sangat memudahkan banget sangat pengaplikasian apalagi ini bisa dijadiin sebagai lip liner juga tuh kalian bisa lihat pengen lipstick kalian tuh bener-bener on point banget bener-bener rapih kalian pakai ini sebagai lip liner dulu di samping-samping bibir kalian baru kalian isi dalam bibir kalian pakai si lipstick ini lagi makanya menurut aku ini multifungsi banget kalian bisa jadiin ini sebagai lip liner dan lipstick jadi lip ini bisa dijadiin lip liner juga tips dari aku kalau ntar kalian beli lipstick Maybelline ini first kalian tuh gambar lip liner dulu di luar bibir kalian nih di garis bibir kalian kalian gambar pakai ini soalnya dia ujungnya super kecil kayak lip liner gitu jadi ini gampang banget dipakainya baru ntar kalian isi dalam bibir kalian pakai si lipstick yang sama ntar tuh hasilnya bakal rapih banget dan bibir kalian tuh kelihatan lebih full gitu lah lebih kayak berisi gitu untuk finishnya menurut aku Lipi ini matte sesuai dengan klaimnya dia bilang matte tapi dia bukan typical matte yang bener-bener dry banget yang kering banget gitu enggak dia tuh kayak matte tapi bukan matte yang super dry gitu jadi bener-bener kayak matte enak banget menurut aku dia matte tuh kayak enak banget lah kayak bukan typical matte yang bikin bibir kalian tuh bakal pecah-pecah kering gitu dan dia bukan yang kayak bikin garis-garis kering di bibir kalian tuh kelihatan banget dia bukan matte yang kayak gitu jadi ini teksturnya super seenak itu dan menurut aku dengan teksturnya yang kayak gini dia bisa dijadikan sebagai eye shadow juga soalnya dia bentukkan crayon gitu kan jadi aku yakin banget ini bisa dijadikan sebagai eye shadow juga dan ini warnanya super-super cantik banget pokoknya abis ini aku pengen kasih lihat ke kalian shade-shade yang aku pilih 9 shade itu cantik-cantik semua jadi tadi kalian udah liat shade-shade nya kan dan warnanya tuh super-super cantik banget dan semuanya aku suka dan itu semuanya aku foto dengan pencahayaan alami yaitu cahaya matahari jadi itu warnanya bakal 100% sama dengan warna aslinya dan favorit aku dari 9 warna itu ada 3 yang aku favorit banget yaitu shade nomor 20, 30, dan 40 jadi 20-30 tuh warnanya lebih ke nude dan yang warna 40 tuh lebih yang gonjreng ini salah satunya aku pake ini adalah nomor 40 aku suka banget biasa tuh aku gak suka sama lipstick yang warnanya bold tapi ini aku suka soalnya dia kayak fresh banget di muka aku dia tuh kayak shade warna orange gitu aku tuh jarang banget cocok sama lipstick yang shadenya tuh lebih ke orange soalnya dia bikin gigi aku kuning tapi ini enggak soalnya dia tuh shade ke orange masih ada rednya gitu jadi dia bener-bener fresh banget di muka aku dan ini warnanya cantik banget ini shade yang nomor 40 dan menurut aku kalau kalian pengen cari shade yang untuk daily kalian pengen pake ke kantor atau ke kampus pokoknya natural-natural untuk sehari-hari aku rekomen kalian dari nomor shade 20 terus shade ke 25 sampai ke 30 jadi 20, 25, 30 menurut aku tuh cocok banget untuk kalian pake sehari-hari soalnya dia warnanya lebih ke nude tapi nude-nya bukan tipikal nude yang pucat kayak sakit gitu tapi dia masih kayak ada touch of pinksnya yang bakal bikin kalian tuh jadi lebih fresh dan cantik banget pokoknya dari 20 sampai 30 tuh bakal cantik banget 20, 25, 30 transfer proof apakah dia transfer atau enggak sesuai dengan namanya super stay ink crayon harusnya dia super stay dan menurut aku ini bener-bener super stay ini aku ada tisu kering aku pengen kasihet ke kalian ini aku pengen coba taruh atau gesekin di bibir aku apakah dia transfer atau enggak nih tips dari aku kalau kalian pengen tau lipstick ini tuh transfer atau enggak kalian harus pake terus kalian tunggu set dulu baru kalian cobain transfer proofnya jangan kalian baru pake baru kayak 5 detik terus kalian gesek-gesek itu pasti semua lipstick akan transfer tuh tuh kalian bisa lihat jadi tadi aku gesekin ke bibir aku lumayan kencang dan dia enggak transfer sama sekali dan menurut aku ini sesuai dengan namanya dia super stay tapi dia super stay yang enak banget di bibir kalian enggak bikin bibir kalian tuh saking super stay-nya jadi kering dia tuh bukan tipikal yang kayak gitu coba apus lipi ini pake si tisu basah ini aku pake tisu biasa-biasa tisu basah bayi yang sweetie baby wipes tuh aku bakal cobain apus apakah dia gampang diapus dengan tisu basah ini atau dia akan susah dia pake si tisu basah yang tadi ke bibir aku ini tuh menurut aku dia pake tisu basah ini gampang banget diangkatnya which is ini menurut aku nilai plus soalnya aku enggak suka banget sama tipikal lipstick yang bener-bener susah banget diapus tuh dia gampang banget diapus pake tisu basah tapi dia transfer proof kayak misalnya kalian minum terus kalian gesek ke tisu yang kering itu dia enggak akan ilang tapi kalau kalian apus ini pake tisu basah jadi kalian agak teken gitu dia akan gampang banget ilangnya sekarang aku pengen pake yang nude ini yang nomor 20 ini warna nude favorit aku yang tadi aku bilang tiga warna itu ini salah satunya yang nude setelah pake ini ini aku baru mau jelasin apa perbedaan dari Maybelline Superstay Ink Rain ini sama yang liquid liquid itu adalah yang kemarin tuh terkenal banget dan hype banget pokoknya abis pake ini aku baru jelasin dia kayak ada touch of rose-nya tapi aku lebih suka kalau ini dipakenya terpisah tapi ini terserah kalau misalnya kalian beli ini lebih dari satu shade kalian bisa banget untuk mix and match warna ini kalian gabungin itu bakal nyiptain warna yang berbeda dan sekarang aku pengen bahas perbedaan dari ink rain ini sama yang liquid ink rain yang tadi dari tadi aku bahas sedangkan yang liquid yang bentukannya kayak gini aku punya ada di kamar agak jauh jadi aku bakal input aja gambarnya honestly dia mirip banget soalnya dia satu induk yaitu Superstay Maybelline jadi dia akan sama banget cuma beda di tekstur yang satu liquid yang satu crayon tapi perbedaannya tuh ada di ketahanannya menurut aku yang liquid itu lebih tahan saking tahannya dia agak sedikit susah dihapus aku agak gak suka seperti yang tadi aku jelasin aku gak suka sama lipi yang susah dihapus soalnya kayak struggle banget aku waktu ini pernah pake yang liquid itu bener-bener sesusah itu dihapusnya saking tahannya dan aku gak gitu suka sama lipi yang kayak gitu honestly aku lebih suka yang ink crayon ini dia waterproof dia transfer proof tapi untuk kalian apus pake tisu basah dia masih gampang dan masih oke banget untuk dihapus kayak gampang gitu tadi kalian bisa liat masih kehapus tapi dia tetep waterproof dan transfer proof itu kayak kok bisa gitu itu bener-bener coba aja kalian buktiin dia bener-bener waterproof transfer proof tapi kalo kalian pengen genti warna atau kalian pengen touch up nih kayak misalnya tuh kalian pengen touch up sama warna yang lain kalian apus pake tisu basah dia bisa kehapus sedangkan menurut aku kalo yang liquid itu agak susah banget bener-bener susah banget even waktu ini aku swatch di tangan aku aku mandi 2 hari dia gak hilang ini aku belinya bener-bener di store ya guys bukan ntar ada yang komen aku beli yang kawet atau apa tapi ini aku bener-bener beli di storenya terus aku coba itu susah banget dihapusnya dia bener-bener super stay sesetay itu jadi menurut aku kalo dari opini aku sendiri aku lebih pilih yang ink crayon ini untuk harganya Maybelline Super Stay Ink Crayon ini harganya cuma Rp99.000 dan menurut aku ini worth it banget soalnya dia isinya banyak terakbal input disini isi dari lipi ini terus di packagingnya juga dapet serutan terus menurut aku ini juga packagingnya bagus banget elegan, simple dan ini slim juga kalian jadi gak makan tempat kalo kalian taro di tas dan menurut aku ini worth it itu dan aku yakin banget ini bisa dijadiin sebagai eyeshadow so gini aja video kali ini semoga kalian suka sama video ini semoga video ini memberi manfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk like subscribe, share ke teman-teman kalian dan kalian bisa juga komen video apa untuk berikutnya thank you for watching bye-bye selamat menikmati